Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar sedulur struk dua tuh struk lovers ya dua tak pecinta dua tak seluruh Indonesia ya berjumpa lagi dengan saya Ardhika daniswara di dalam channel YouTube saya Ardhika daniswara Hobbies pada konten kali ini ya sedulur ya akan sama-sama kita sedikit review dua part dari motor Ninja ya motor Ninja dua tak yaitu pada bagian Astroda ya ini saya beli saya kedatengan eh baut probolt ya ebot probolt Astroda stainless release pop probolt asli dari Thailand ya akan coba kita pasangkan di motor Ninja aneh ya itu dia Hai media Oke nanti Apakah ini bener-bener PNP panggak ini ada sedikit hal yang menarik ya guys untuk yang asroda depannya ya panjangnya ini coba nanti bakalan saya infokan ya saya ukur dulu nanti saya kasih keterangan untuk panjangnya tadi di sini nih di bawah sini nanti saya kasih keterangan ya untuk panjangnya dan ini asroda 19 ya ininya 19 nih diameternya ini juga sama 19 stainless digadang-gadang yang sianti karat tapi belum tahu ya belum dicoba nah kemudian untuk yang depan ya bautnya ini 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 baut dua-dua ya guys yang depan tapi kalau yang belakang ini 19 kalau yang belakang kan biasanya sebelah kirinya ini 17 sebelah kiri ya yang deket rantai ya yang sebelah kanannya dia dua-dua kalau yang yang originalannya yang bawaannya ya Nah kalau itu berbeda ya sama yang depannya ini kalau depannya ini murni 22 ya semuanya ya kanan kiri 22 tuh ini ada bagian untuk yang di apa sih namanya tabung soknya ini jadi begini bentuknya sebelah kanan sebelah kiri gitu modelannya modelan murnya ya modelan murnya di itu dia yang yang dua kunci ya nih ini dia kunci yang keduanya nih jadi teman-teman nanti bisa tutup begini guys kalau misalkan pas ya kalau misalkan pas ya hati teman-teman bisa tutup tidak cari yang tidak backlight jadi ya nih teman-teman bisa tutup di sini ya nih ada dua kunci tapi kalau misalkan nanti teman-teman kelebihan ya ini kelebihan seperti ini nih seperti ini ya tuh otomatis ini nggak bisa dipakai kayak gitu itu aja sih ya paling ya kalau kacamata aneh sih ini stainless ya dia stainless tuh sampai ke dalam-dalamnya nih stainless guys sampai ke dalam-dalam ini stainless kalau krum kan beda lagi ya kalau krum dalamnya ini hitam di sisi luarnya ke di krum kalau ini sampai ke dalam-dalamnya dia mengkilat ya jadi jangan ragu untuk beli untuk link pembeliannya teman-teman bisa cek di shopee ya shopee atau pet lah banyak yang jual oke nah kalau untuk yang ininya yang dudukan ininya yang untuk klaim ya ini ini dia pakai alumu nih dia dan tidak dibuat tidak dibuat full tuh ya jadi perbedaan itu aja sih sama yang original ya yang ini amurnya mur 19 kanan-kiri kanan-kiri 19 kali ini 22 sama untuk panjangnya nanti ini saya ukur dulu ya itu untuk harga variatif ini aneh beli totalnya ini cuman sekitar 350 lah ya totalnya 350 gitu cari yang paling murah lah guys soalnya harganya beda-beda Oke gitu ya nanti coba kita pasangnya hasilnya gimana Oke oke pantau terus nah ini dia guys untuk panjang as belakangnya ini 31 ya Hai tapi kita coba yang disininya nih karena ini yang ke mentok ayang yang bakal bisa dibaut sama arem ini 20 27 ya guys tuh 27 ya 27 cm asrodaya belakang 27 cm kemudian yang depannya guys nah ini dia ya kemudian untuk yang depan ya ini panjangnya total 24 cm ya 24 cm kemudian kalau untuk asnya sendiri yang itunya yang bagian dalam ini sini dan sini ini sekitar 21 cm ya guys ya guys Terima kasih.